Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duwiana akan memasukkan Santri Pondok Pesantren dalam program Biling atau Bina Lingkungan. Kebijakan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah kota terhadap anak-anak di lingkungan PONPES. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap Santri Pondok Pesantren, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duwiana berencana memberikan program Biling atau Bina Lingkungan kepada para santri di lingkungan pendidikan keagamaan. Untuk kelanjaran program Biling tersebut, pihaknya tengah berkoordinasi dengan para pengurus PONPES yang tergabung dalam FKPP atau Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandar Lampung. Dirinya berharap pandangnya Biling Pesantren di Bandar Lampung bisa memberikan yang terbaik untuk agama. Ia juga meminta dukungan masyarakat agar program ini berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan ke depan, rencana bunda yang Biling Pesantren bisa berjalan dengan lancar, apalagi sudah ada koordinasi dengan para kiai di Bandar Lampung. Mudah-mudahan dengan Biling Pesantren, anak-anak di Kota Bandar Lampung bisa memberikan juga yang terbaik khususnya untuk agama kita. Ketua FKPP Bandar Lampung Ismail Zulkarnain mendukung penuh program Biling Pesantren yang dicanangkan oleh Wali Kota. Karena program ini salah satu janji yang dilakukan saat kampanye. Jadi kami dari Forum Pondok Pesantren Bandar Lampung mengucapkan ribuan terima kasih atas atensinya bunda kepada pendidikan agama, kepada Pondok Pesantren. Moga-moga tahun ke depan, Pondok Pesantren keberadaannya lebih baik, lebih bagus. PKPP Bandar Lampung juga berharap ke depannya keberadaan Pondok Pesantren lebih baik dan semakin bagus. Dari Kota Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.